Upaya-upaya yang kita laksanakan berkaitan dengan tadi jumlah dari buaya yang ada, itu jumlah buaya awalnya itu kurang lebih 80. Itu pun kita dari 80 itu kita tidak bisa mastikan bahwa itu jumlahnya plus minusnya berapa di dalam. Namun demikian yang kemarin yang lepas, yang lepas akibat cuaca yang buruk dan jebolnya kali di pinggir kolam penampungan sementara buaya itu hanya 5 ekor buaya. Dan 5 ekor buaya pada saat itu juga kita melakukan upaya pencarian-pencarian dan 5 ekor itu sudah kita amankan dengan tidak menyakiti hewan buas dan didunungan tersebut dan itu 5-5-nya sudah kita serahkan dibawa ke BKSDA. Tuan dan berarti hari ini dipastikan sudah tidak ada lagi buaya yang di luar penangkaran? Betul, untuk buaya yang diduga lepas semarin sudah kita amankan 5 ekor. Namun demikian kami juga tetap melakukan upaya-upaya. Melakukan upaya pencarian dan penyisiran ke seluruh aliran sungai maupun pesawahan yang ada di sekitaran. Sudah 2 hari kita melakukan upaya-upaya, rekan-rekan dari TNI, Polri, Damkar, Pol PP dan BPBD, serta kita menghimbau kepada masyarakat apabila menemukan ada buaya-buaya yang masih ada di luar. Namun kami pastikan sampai saat ini belum ada penemuan baik hasil penyisiran kami maupun dari masyarakat. Madan ini lahan ini kan punya warga dan kemudian buaya ini punya siapa sebenarnya? Kalau lahannya ini adalah punya Pak Pujianto, namun demikian terhitung tanggal 2018, kalau untuk proses penanganan maupun perawatan dan pengamanannya itu adalah pure tanggung jawabnya dari teman-teman dari BKSDA. Termasuk teman-teman BKSDA juga dari asistensi hadir di samping kami langsung, sudah akan melakukan upaya-upaya. Makanya 5 kemarin itu adalah asistensi BKSDA tidak dimasukin lagi ke dalam kolam, tapi langsung dievakuasi. Artinya nanti yang ada di sini juga akan diangkat juga buaya-buaya ini? Betul, rencana hasil komunikasi kami dengan BKSDA akan melakukan evakuasi untuk lebih aman lagi, lebih nyaman lagi, karena ini sudah hasil asistensi kurang layak untuk ditempati buaya. Namun demikian kami perlu juga tempat yang lebih aman, jangan sampai nanti menjelaskan masalah tapi hanya memindahkan masalah. Kemudian ketindaklanjut dari pemasangan garis polisi ini apa? Untuk garis polisi yang pertama, ini kami kriteriakan ini adalah hewan guas. Jadi masyarakat, baik petugas maupun masyarakat umum tidak boleh melewati garis tersebut, dan kalau bukan berarti uncur pidananya, tapi kami lebih menekankan ke uncur keamanannya saja. Jadi pihak kepolisian dan jajaran menilai bahwa buaya ini harus semua dievakuasi dari tempat ini, karena di indirnya tidak layak seperti itu? Kalau hasil asistensi bukan hasistensi kami, tapi itu hasil asistensi dari rekan-rekan BKSDA. Kami tidak mau dan tidak berani mendahului dari hasil asistensi dari rekan-rekan BKSDA. Sejauh ini pencarian masih berlanjut? Masih berlanjut, masih berlanjut sekarang, semuanya masih berlanjut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.